Intro Bertemakan konsultan Jawa Timur untuk Indonesia maju dengan penguatan daya saing konsultan menuju kemandirian dan keunggulan Dewan Pengurus Provinsi atau DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja provinsi atau Raker Prof di salah satu hotel di Surabaya Dalam Raker Prof yang membahas program kerja ini juga digelar pameran yang diikuti puluhan stan komponen dari berbagai daerah tidak hanya dari jatim tapi juga luar jatim Ainur Rosedi Ketua Panitia Pelaksana Raker Prof INKINDO Jatim 2023 menyampaikan sektor konstruksi ini sempat terpuruk akibat COVID-19 Namun saat ini sudah mulai bangkit dan tumbuh kembali anggota baru dan dengan kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat para anggota untuk berinovasi sehingga sektor konstruksi kembali bergairah dengan membangun kebersamaan dan kerja bareng Nah harapannya itu paling tidak dengan ada acara warah propiti itu bisa menggairahkan dunia konstruksi pada umumnya Nah paling tidak kalau bergairah dunia konstruksi itu otomatis produk-produk mereka itu bisa terpakai di seluruh Indonesia paling tidak Dengan harapannya ini kita menumbuhkan semangat Nah jadi sementara ini teman-teman yang hanya berkelukesat di kantornya masing-masing kita kumpul di sini membuka wacana silaturahmi bisa bekerja sama Nah karena saya juga bekerja sama dengan beberapa teman luar kota juga Jadi berpartnership ia membangun kebersamaan kerja bareng Sementara itu Dionysius Angkasa National Project Manager Avian Brands yang merupakan sponsor utama Raker Prof. Inkindo Jatim 2023 menuturkan Avian sebagai produk lokal menjadi bagian untuk berkontribusi dalam memajukan pembangunan di negeri ini Diharapkan dengan Raker ini tercipta berbagai inovasi dalam menciptakan pembangunan yang inovatif Dari kita sih pada dasarnya ya kita barat kita bisa memberikan suatu kontribusi untuk pembangunan Indonesia Apalagi kan Avian ini bisa dibilang sih sebagai salah satu produk lokal ya Jadi kita bisa bersama-sama untuk kontribusi memajukan negara ini lah terutama dalam segi pembangunannya Sedangkan Irwan Susilo, Ketua DPP Inkindo Jatim menuturkan dalam Raker yang berlangsung satu hari ini untuk menyusun program kerja 2022 hingga 2026 dengan tema Konsultan Jawa Timur Maju, Indonesia Maju diharapkan Konsultan Jawa Timur ini bisa meningkatkan kemampuan dan daya saing Raker Prof. Inkindo 2023 ini adalah sangat wajib bagi organisasi untuk di DPP Inkindo Jatim sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah kita kita harus melaksanakan Raker Prof. dalam rangka untuk menyusun program kerja 2022 sampai 2026 Nah, tema yang kita ambil dalam hal ini adalah Konsultan Jawa Timur apa namanya Konsultan Jawa Timur Maju, Indonesia Maju itu yang kita, apa namanya kita, kita ambil karena pada saat ini sesuai dengan pembangunan, visi pembangunan nasional kita bahwa kita adalah untuk keluar dari middle trap country ya ini, kita harapannya daya saing konsultan ini menjadi salah satu bagian ataupun menjadi syarat bagaimana suatu negara bisa keluar dari middle trap country menjadi negara maju Nah, kita dari para konsultan yang ada di Jawa Timur khususnya kita ingin berkontribusi dengan meningkatkan kemampuan dan daya saing konsultan Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak dalam rekaman sambutan mendorong INKINDO untuk meningkatkan daya saing dalam jasa konsultasi di kancah internasional Dan juga tentunya kita berharap bahwa kiprah dari konsultan ini akan kuat bukan saja di sektor pemerintahan tapi juga di sektor non-pemerintah di sini kita meyakini bahwa semakin maju dunia usaha akan semakin tinggi kesadaran untuk meningkatkan daya saing dari masing-masing pelaku usaha dengan melibatkan jasa profesional dari sekena konsultan kita juga mulai menyongsong era mutual recognition atau pengatuan secara muncul atau secara tentunya adil antara Indonesia dengan negara-negara lain kita harus mulai bisa juga menangkap ke ruang-perluang untuk memperoleh mandat atau pekerjaan dari luar Indonesia juga karena kita juga harus mengantisipasi datangnya para profesional dari luar untuk kemudian memberikan layanan Indonesia oleh karena itu tentunya perspektif global menjadi sangat penting membangun kompetensi dan membangun sebuah proses untuk mengukur kompetensi tersebut yang memiliki pengatuan internasional